Untuk men-support channel Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan membahas mengenai driver Nvidia Max Key Design. Sebelumnya, kemarin pagi ada yang bertanya kenapa laptopnya tidak bisa di-install driver untuk VGA atau GPU tipe GTX 1050T dari driver tipe DCH sampai standar sudah dicoba. Di sini pada gambar terdapat tulisan bahwa grafik driver ini tidak bisa menemukan grafis perangkat keras yang cocok dari tipe DCH sampai standar. Bahkan ketika menggunakan aplikasi GeForce Experience tetap tidak bisa menemukan driver yang cocok. Ketika ditanya tipe laptop yang digunakan dan ketika dilihat spesifikasinya, ternyata VGA atau GPU yang ada pada laptop tersebut adalah tipe Max Key Design. Bukan tipe VGA atau GPU yang biasa. Terdapat tulisan Max Key Design. Di sini kita akan membahas sedikit mengenai apa itu Nvidia Max Key Design. Meminjam istilah aerospace, Max Key adalah pendekatan desain untuk membangun laptop gaming yang paling cepat, paling tipis, dan paling hemat energi. Tentunya dari gambar ini, perbandingannya sangatlah jauh. Desain Max Key mempertimbangkan chip, driver, komponen thermal, dan listrik, sistem kontrol, dan lainnya. Hasilnya adalah laptop yang selik atau ramping, dan tenang yang merupakan sebagian kecil dari ukuran perangkat generasi sebelumnya. Sambil mengemas kinerja yang jauh lebih besar daripada laptop berukuran sama tanpa Max Key Design. Dari sini, pada tulisan di atas, desain Max Key mempertimbangkan chip, driver. Jadi dari driver saja sudah dipertimbangkan. Di sini tentunya jika kalian ingin melihat, lebih jelas kalian bisa melihat pada sumber di bagian bawah. Dan yang berikutnya kita akan melihat di Wikipedia tentang daftar Nvidia Max Key Design. Di sini kita sudah berada di Wikipedia mengenai daftar VGA atau GPU dari Nvidia. Tentunya kita khususkan kepada seri GeForce 10. Di sini, jika kalian melihat pada modelnya, terdapat GeForce dari MX110 sampai MX150. Di bawahnya, terdapat seri GTX 1050 Notebook sampai 1060 Notebook. Dan di bagian bawahnya lagi, di sini, baru terdapat seri 1060 Max Key. Tentunya Max Key dan Notebook adalah seri yang berbeda. Dan tentunya, jika kalian memiliki permasalahan yang sama, entah itu VGA atau GPU-nya 16 series atau seri ke-20 yang paling terbaru, dari seri 10 sudah terdapat tipe Max Key. Seri 16 terdapat Max Key, seri 20 terdapat Max Key. Dan sekarang, kita lihat pada website Nvidia. Di sini, ketika kalian memilih tipe dari VGA kalian, di sini terdapat dari seri 10, seri GTX 16 series, yang jelas semuanya yang ada tulisan Notebook. Dan ketika kalian memilihnya, apapun itu serinya, di sini, pada bagian bawah, kalian akan menemukan produk yang di-support. Tentunya di sini kalian juga bisa melihat daftarnya dari GeForce RTX 20 yang paling terbaru, sampai GeForce 800M series tetap ada. Di mana di sini, masing-masing kita lihat, khususnya untuk GeForce 10, terdapat GeForce 1080 sampai 1050. Bahkan, pada seri MX100, dari MX150 sampai MX110, semuanya ada. Tetapi, seri Max Key Design di sini tidak ada. Dari seri 10 sampai RTX 20. Jadi, dengan kata lain, biarpun kalian menggunakan GeForce Experience ataupun grafik yang ada di sini, kalian tidak akan bisa menggunakan driver tersebut untuk tipe Max Key. Jadi, bagaimana untuk mendapatkan driver yang cocok untuk tipe Max Key? Pada bagian di atas, terdapat tulisan bahwa notebook yang kalian gunakan terdapat atau memiliki masing-masing driver yang tersertifikasi untuk notebook khusus dari websitenya masing-masing. Jadi, NVIDIA sendiri merekomendasikan jika driver kalian gunakan itu tidak ada di sini, kalian mengecek website laptop kalian masing-masing. Dengan kata lain, driver atau PGA yang kalian gunakan itu hanya terdapat di website notebook kalian. Kita sendiri pembahasan mengenai driver MX design. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe.